Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat sejahtera Bagi penonton-penonton yang setia dengan DM official vlog Dalam video kali ini saya mau kongsikan satu benda yang penting Untuk yang peniaga yang baru saja mau menjalankan perniagaan kedai jahit Jadi ini khas untuk yang ada nak buat kedai jahit itulah Jadi ada rakan saya yang bertanya seorang ini Nama dia Dean Dia mau buka kedai jahit Tetapi dia kata macam mana kita nak buat satu perkiraan Untuk menetapkan harga Jadi tajuk kita hari ini penetapan harga Untuk klien-klien kita di kedai jahit Oke, mula-mula sekali Kita mau tengok skop dulu Sama ada kedai jahit yang kita nak itu Sama ada kita nak jadi tukang jahit Sampai kita ketua Di kedai jahit kita ataupun kita nak ada subordinat kita Ataupun orang yang bekerja bersama dengan kita Jadi dua konsep ini tidak sama Dalam penetapan harga Ada setengah orang dia duduk saja di kampung Untuk terima tempahan Tetapi dia yang jahit sendiri Maknanya dia tak perlukan orang Ataupun bekerja di bawah dia Jadi anda kalau dalam situasi yang pertama ini Yang hanya mau bekerja sendiri Tak mau ada tukang jahit lain Ya Ataupun hanya dengan pasangan Anda boleh tetapkan harga yang lebih rendah Tetapi kalau anda Nak yang Satu masa nanti Saya nak Bisnis saya berkembang Ataupun maju Jadi penetapan harga Daripada awal itu sangat penting Sebab apabila kamu tetapkan harga yang cukup rendah Ya Katakan kamu tidak ada perancangan untuk yang lebih jauh Katakan harga itu seratus ringgit Ya Seratus ringgit Now Apabila kau dah ada orang yang bekerja di bawah kamu Kita kena bayar gaji Betul Jadi Katakan Seratus ini tidak cukup Kalau kita nak bayar gaji pekerja Jadi Katakan kita bagi dengan harga Seratus ringgit Betul Kita kena naikkan harga Jadi bila kita sudah naikkan harga Customer akan berkata Kenapa begitu mendadak Ataupun kenapa tiba-tiba harga dia berubah begitu cepat Ya Mereka Customer tidak akan faham semua itu Ya Yang mereka tahu Tiba-tiba harga itu naik Jadi apa perasaan mereka Mungkin anda akan kehilangan pelanggan Tetapi kalau visi anda jauh ke depan Daripada awal lagi Anda kena tetapkan harga Yang berpatutan untuk dibayar kepada pekerja Oke Now Kalau kamu yang tadi memilih yang pertama Tak mau ada pekerja Tak mau ada Ini Kamu Betul Kamu boleh tetapkan harga yang lebih rendah Tetapi ingat Dalam kita bekerja Kita kena bagi gaji pada diri kita sendiri Yang tengah bekerja itu Yang menjahit itu Jangan pula Tak apalah Aku biarlah dapat untung sikit Dapat untung sikit Bukan begitu konsep yang kita nak buat Kita nak Kalau kita nak buat bisnis Biarlah yang berpanjangan Yang membawa keuntungan kepada kita Kalau bisnis itu hanya sekadar cukup makan saja Itu bukan bisnis namanya itu Ya Bisnis ini Bersikir Dalam sesuatu perniagaan Urusan jual beli dan juga pekirakan Perlu ada satu pembangunan Ya Jadi kalau sekadar bisnis yang Bisnis biasa-biasa Kalau kita nak bisnis sampai situ saja Sampai situ saja kita punya Bisnis Jadi kalau nak lebih maju Kita belajar teknik ini Oke Saya bagi contoh paling mudah Baju operasi Ya Baju operasi ini Orang kata Kalau yang sudah biasa menjahit baju operasi Mungkin sangat mudah Tetapi Yang tidak tahu jahit baju operasi ini Mereka pun tidak tahu juga Berapa nilai Untuk satu Baju operasi Oke Untuk dalam pengalaman kami Daripada kedai kami Baju operasi ini Kos untuk membayar pekerja Bayar pekerja saja ya Belum cukup Belum masuk dengan kos-kos yang lain Harga dia lebih kurang RM 70 Ringgit Oke RM 70 Itu bayar pekerja saja Untuk sepasang baju operasi Termasuk lah Ya Termasuk Apa ini Elektrik yang mereka gunakan Untuk membuat Apa ini Menyiapkan seluar tersebut Oke RM70 Oke Kita darap dia dengan Paling rendah pun Darap dengan 3 Kenapa kita perlu darap dengan 3 Oke Ini Konsep yang saya buat Terpulang lah kepada anda Bagaimana konsep yang anda nak Tapi yang saya kongsikan ini Saya darap 3 Kenapa RM70 ini Kos operasi Iaitu membayar pekerja Oke Tetapi Tetapi Anda perlu kira kos Sewa kedai Anda perlu bayar kos Selain daripada Air Utility Barang-barang keperluan lain Membayar mesin Ataupun bayar Banyak benda Yang kita tak jangka pun Kita kena bayar Jadi Itu kita letakkan dalam konsep Satu Oke Ini Ini harga pekerja Ataupun bayaran pekerja Kos pekerja Satu Dan kita pula Untuk bisnes kita Satu Oke Satu ni Maknanya Ini untuk perniagaan Beli pekakas Zip Beli Spun Beli apa ni Benang Dan Maintenance untuk mesin Jadi Inilah yang termasuk Di dalam kos yang satu ni Maknanya 70 Ringgit Oke 70 ringgit Sepatutnya lah Sepatutnya Oke Tetapi Macam saya cakap tadi Darap dengan 3 So disini Kita panggil Keuntungan Oke Simpan 70 Oke Semuanya sudah 200 10 ringgit Jadi Kos ini Cukup berat Untuk seseorang pelanggan Membayar dengan kita So kita nak didak dimana Kita nak buat potongan dimana Oke Daripada Sini Kita tidak boleh buat potongan Potongan Sorry Sorry Tidak boleh buat Potongan Untuk Gaji pekerja Karena Kalau kita nak buat potongan Gaji pekerja Besok-besok Kalau tidak ada pekerja Sudah Jadi Kau kena tetapkan Ini adalah harga tetap Termasuklah Tukang jahit Tukang potong Tukang setrika Tukang-tukang Segala tukang Ada disini 70 ringgit Ya Segala tukang Jadi Kita nak Kurangkan Di mana Di bahagian sini Oke Sewa Di bahagian Kos untuk Utility Ataupun Kau punya Perbelanjaan kedai Oke Perbelanjaan kedai Sewalah Karanlah Semualah Termasuk di dalam sini Dan Juga Ambil daripada Keuntungan Jadi pilihan anda Hanya ada dua Iaitu Perbelanjaan Dan juga Keuntungan Oke So Di dalam Perbelanjaan ini Kita kena Kurangkan Kos Perbelanjaan Untuk seluruh operasi Budget Bagi saya lah Budget Untuk kita nak Operate Kedai itu Untuk memberi Keuntungan kepada Kedai Dalam 35 Ringgit Oke 35 ringgit Ini kita tidak boleh kacau Ini khas untuk kedai Beli span Beli apa semua kan Keperluan untuk Satu seluruh operasi Cukuplah 35 ringgit Oke Dan juga Keuntungan untuk kita Mungkin kita boleh adjust Pergi 50 ringgit Oke Kenapa perlu Ada keuntungan Untuk kita Buat apa Kita nak buat bisnes Kalau kita tidak ada keuntungan Betul Oke Jadi Kalau kita kira Sekarang ini 70 Campur 35 105 ringgit Jadi Campur dengan 50 Berapa 155 Ringgit Jadi Kami bulatkan dia Menjadi 150 Oke Now Customer Dia minta Satu privilege Kelebihan Kadang-kadang Minta Harga Lebih rendah Jadi Kita mengikut Pasaran semasa Katakan Pasaran di tempat Kamu itu 120 Atau 130 Kamu kena tengok Kos kamu dulu Oke Kira kos kamu dulu Jadi sekarang ini Kita perlu Mengurangkan sedikit Kita punya keuntungan Untuk memastikan Kita mengikut Pada harga Semasa Ya Pastikan Anda buat kira-kira Untung Untung Kalau tidak ada untung Jangan berniaga Oke now Sekarang kami tolak Harga dia 140 ringgit Untuk sepasang baju operasi Maknanya saya ambil Daripada keuntungan saya Itu Keuntungan saya Hanya 40 ringgit Now Ada yang tanya Apa kos 35 ni Saya ulang lagi Kos 35 ringgit ini Itulah yang kau dah beli Spun Zip Benang Karan Sewa Semualah kau kena ambil Daripada sini Dan juga Jangan lupa Kos-kos itu Yang kita nampak Kos yang kita tak nampak Kadang-kadang kita kena bagi Belanja Pekerja kita makan Ataupun kita kena bagi Inisiatif Tambahan Untuk pekerja kita Jadi kita ambil Daripada 35 Dan jangan sama sekali Ganggu Yang 40 ringgit ini Oke Nampak tu Nampak Oke now Bila Bila kita dah tetapkan harga Katakan macam kami Kami tetapkan harga 140 ringgit Oke Anda kena pastikan Setiap kali Pelanggan membayar Ya Duit itu Kena terus terbahagia Oke Maknanya kau hanya ambil 40 ringgit sahaja Dan 35 ringgit itu Khas untuk Kau punya perbelanjaan Di kedai Ya Kadang-kadang Katakan kamu di kedai Kamu nak bagi pekerja Biar dia makan Kau kena kira semua kos itu Jadi kau ambil daripada Sini 35 ringgit Banyak Ada orang kata Eh Apa pula Besar sangat 35 Ya Nampak besar Tapi sebenarnya Ini sangat kecil Ya Untuk sesatu Kedai Dalam satu pasang tuh Dalam kos operasi Jadi Sekarang nih Kalau kita lihat Ya 70 ringgit nih Tetap Jangan ganggu Kenapa Kalau kita ganggu Tidak adalah pekerja kita Nanti Kenapa Bila sampai hujung bulan Kita dah ganggu Duit gaji pekerja Itu bukan duit kita Itu gaji pekerja Bila kita dah ganggu Dimana kita nak cari duit Nah Bila Kita dah Kita dah pakai Apa yang kita nak bayar Pekerja kita Jadi Inilah cara Untuk kita Cara Saya lah Kalau Rakan-rakan semua Ada cara sendiri Itu bergantung kepada Kebijaksanaan Perniaga Perniaga tersebut Jadi Untuk dapat keuntungan ini Kita belum Sorry Kita belum ambil kira Kos macam kereta Minyak Apa semua Itu kita ambil sudah Daripada keuntungan kita Nah Untuk kita punya kendaraan sendirilah Kos untuk membeli kredit Makan kita Nak bagi anak Jadi Untuk kita lebih maju Kita kena tahu profit Untuk satu pasang Now Sehari target kamu Berapa pasang Contohlah Saya bagi ya Saya padam Kamu nak buat duit Berapa banyak Dalam satu hari Nak dapat keuntungan Berapa sehari Katakan tadi Saya cakap tuh RM 40 40 ringgit Jadi berapa pasang Yang kamu nak Setiap hari boleh dibuat Katakan kamu nak Sehari kamu nak dapat 400 ringgit 200 ringgit Bergantung kepada Kamu Bagaimana kamu nak buat Bagaimana ini Kalau nak buat 400 ringgit Kena ada berapa pasang Siap Betul Kali dengan 10 Baru kita dapat RM 400 Keuntungan Sehari Oke Sehari Jadi Untuk dapat 10 pasang Berapa pekerja Kita perlukan Jadi kita perlukan Katakan satu orang Biasanya Dia boleh buat Tiga helai Oke Tiga helai Kalau 10 ni Biasa pasang kan Jadi kali dua Jadi maknanya 20 Bagi dengan Tiga Jadi kau hanya Perlukan berapa pekerja Lebih kurang Tujuh orang guys Tujuh tukang jahit Satu hari kau boleh dapat 400 Begitulah Cara kita nak buat Keuntungan Di dalam perniagaan Masalah kita guys Apabila kita dapat Pembayaran daripada pelanggan Kita sudah tergila-gila Nak beli itu Nak beli ini Ya excited Nak gunakan duit Padahal Kita perlu Jadikan duit itu Rolling Untuk kedai kita Ataupun Naikkan lagi Majukan lagi Kedai kita Kalau kita dah dapat Keuntungan ini Jangan terus belanja guys Belanja sakan Sana sini Beli itu Beli ini Jangan guys Gunakan Duit itu Saya sarankan Jangan simpan Di dalam bank Ya Kita simpan Dalam bank Untuk tujuan Penabungan Itu cukup bagus Tapi ingat Kita ada dipanggil Inflation Nilai duit Kita di dalam bank Akan menjadi turun Dari masa Ke semasa Inflasi ini Boleh menyebabkan Duit yang kita simpan Di situ Menurun nilai dia Maknanya Kita Apabila ada duit Sebaiknya Kita manfaatkan Kita gunakan Untuk bisnes kita Kita letak Dalam perniagaan kita Untuk menambah Apa ini Orang kata Aset-aset yang ada Di kedai kita Jadi guys Mungkin topik ini Cukup besar Dan cukup luas Kalau saya tengok disini Sudah ada 14 minit Saya bercakap disini Jadi saya panjang-panjangkan lagi Kita akan Masukkan dalam Video-video kita Yang akan datang Untuk mengajar Usahawan-usahawan Ataupun Usaha peniaga-peniaga Kedai jahit Agar mereka Lebih maju Lebih berjaya Di masa akan datang Jadi itu saja guys Jumpa lagi Di video akan datang Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax